Apa kabar? Welcome back to video learning obat ukan. Jadi, untuk pemilihan terapi obat dari hiperlipidemia ini dilakukan berdasarkan hasil dari profil lipid. Akan lebih mantap nih jika teman-teman kita bersama-sama lakukan contoh soal. Seorang pasien mengalami serangan angina faktoris dan diketahui sedang hamil pada trimester kedua. Nah, CLDL dan triglycerida ini adalah kolesterol jahat. Kenapa? Soalnya perjalanannya keseluruhan tubuh seringkali tersangkut dan tertimbun menimbulkan klak. Jadi, validasi prospektif merupakan suatu validasi proses yang dilakukan untuk produk yang belum pernah dipasarkan sebelumnya. Dengan minimal dilakukan dengan 3 batch berturut-turut. Jangan lupa terus dipelajari ya, jangkalkan dan berbanyak pakaian soal. Sekian, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Salam Obat Tukai, Farmacist Learning Partner.